Oke selamat siang bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Fokasi Universitas Sanat Dharma Yogyakarta Nah hari ini kita akan membahas sebuah rangkaian untuk sistem pengendalian elevator Jadi kita akan menggunakan software EKTS Di mana dengan software ini kita bisa membuat rangkaian sekaligus mensimulasikan untuk sistem-sistem yang sudah disediakan Sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gate, nah hari ini kita akan membahas tentang elevator Jadi nanti akan ada dua rangkaian yang kita buat, perbedaannya adalah rangkaian yang ada di sini Ini elevator lima lantai ini di setiap lantai ada limit suite Nah limit suite-nya di sini ada yang kontak normally open dan kontak normally close Untuk kasus rangkaian yang pertama, ini apabila limit suite ini kita hubungkan ke kontak normally open Jadi semua limit suite yang ada di lantai ini kita hubungkan ke kontak normally open Dan limit suite yang ada di sini akan mengaktifkan kontaktor di setiap lantai Kemudian di sini untuk kontaktor atau kontak yang turun ini adalah kontak yang naik Seperti kita ketahui kita perlu menjalankan motor secara forward ataupun reverse Sehingga membuat kalau berjalan forward dia akan naik, kalau berjalan reverse dia akan turun Nah untuk membalik arah putaran motor AC 3 pas, ini kita membalik dua dari tiga fasenya Nah karena di sini terhubung ke kontak normally open, maka di sini rangkaian kendalinya Ini adalah rangkaian dayanya, sedangkan rangkaian kendalinya kita bagi menjadi dua Satu adalah rangkaian tombol, yang kedua adalah rangkaian yang digunakan untuk naik atau turun di masing-masing kontaktor Nah di sini ada tombolnya, ada lima tombol tentunya tombol yang menuju ke lantai masing-masing Tombol untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5 Dan masing-masing tombol ini mengaktifkan kontaktor lantai 1, kontaktor lantai 2, 3, 4, dan 5 Nah di sini ini adalah kontaktor yang ada di limit suite di setiap lantai Jadi nanti kalau kita akan menuju ke lantai 5, tombol 5 ini kita tekan Maka otomatis elevator naik dan kalau menyentuh limit suite di lantai 5, maka dia akan membuka di sini Maka kontaktor limit suite 5 ini akan aktif sehingga di sini akan terbuka Maka kontaktor untuk lantai 5 di sini akan mati Tadi kalau ini aktif, kontaktor lantai 5 aktif, maka hanya ada di sini Maka di sini kontaktor untuk naik dia akan aktif Kalau kontaktor naik aktif maka ini aktif sehingga elevatornya naik Nah di sini untuk naik dan turun ini kita lengkapi dengan interlock Jadi kalau posisi lift naik ini kita tidak bisa menjalankan turun Demikian pula sebaliknya Kalau posisi sudah turun kita tidak bisa menjalankan naik Karena di sini ada interlocknya Oke Nah Ini rangkaian ini akan kita coba Ini untuk rangkaian yang pertama Ada beberapa kendala yang muncul di rangkaian di sini Nanti akan saya tunjukkan Nah di sini tentunya Kita perlu menemukan permasalahannya apa gitu ya Mari kita coba Jadi di sini kalau kita tekan tombol 5 Maka elevator akan naik ke lantai 5 Ya kalau ini kita tekan ke lantai 1 Maka elevator akan turun ke lantai 1 Kalau ini tekan ke lantai 3 Maka elevator akan naik ke lantai 3 Nah yang jadi permasalahan adalah di sini Saat elevator ini berhenti di lantai 3 Ini tidak berhenti tepat di limit suite Sehingga posisi limit suite nya ini tidak tertekan Nah karena tidak tertekan Maka kalau kita aktifkan menuju ke lantai yang lain Ini yang terjadi Ini dua-duanya akan aktif Sehingga akan terjadi hubung singkat Saya coba di lantai 4 Nah ini maka dia terjadi hubung singkat Maka kalau memang posisi gerbangnya tidak berada di lantai yang diinginkan Tidak dideteksi limit suite Maka solusinya adalah kita tekan ke lantai 5 dulu Kemudian kalau kita turunkan ke lantai 3 Ini tidak menyentuh limit suite Maka kita bisa turunkan ke lantai 1 Atau naik ke lantai 5 Turunkan ke lantai 1 Sehingga kejadian tadi tidak berulang Jadi ini adalah rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan Sekaligus mensimulasikan elevator 5 lantai dengan menggunakan kontaktor Ini adalah rangkaian yang pertama Oke kita buka rangkaian yang kedua Rangkaian yang kedua ini Perbedaannya adalah Di sini limit suite-nya kita hubungkan ke kontak normal iklus Ya kontak normal iklus Nah sedangkan di sini rangkaian dayanya yang lain ini sama Karena ini kita hubungkan kontak normally iklus Maka yang terjadi yang perlu kita ubah rangkaiannya adalah ini tadi Yang ini tadi normally iklus kita harus posisikan ke normally open Demikian pula yang ada di sini sebagai syarat-syaratnya tadi Ini harus kita posisikan ke normally open Nah kalau kita tekan kita aktifkan ya kita run Terus kemudian kita jalankan ke lantai 5 Maka lift akan menuju ke lantai 5 Kalau kita turunkan ke lantai 1 lift akan turun ke lantai 1 Kalau lift kita jalankan ke lantai 3 Ini juga akan berhenti di lantai 3 Tetapi berhentinya tidak tepat sehingga limit suite-nya tidak tertekan Maka solusi seperti ini tombol 5 harus kita tekan dulu Ya atau nanti ke tombol 1 Ya terus kemudian kalau turun ke lantai 2 Ya ini juga berhenti di lantai 2 Hanya saja tidak tepat di limit suite yang Ini perlu diperhatikan gitu ya Ini kita bisa turunkan ke lantai 1 Jadi logikanya adalah ini adalah lecingan atau penguncian untuk setiap tombol di lantai Terus kemudian yang ada di sini ini adalah sebagai syarat Jadi kalau misalnya di sini adalah untuk naik Maka posisinya yang mungkin itu ya Itu adalah tombol untuk lantai 2, 3, 4, dan 5 Kalau turun maka yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4 Tidak akan mungkin turun ke lantai 5 Nah syaratnya di sini ini dibuat berkebalikan Jadi artinya gini Kalau kita ini akan aktif Ya ini akan aktif menuju ke lantai 4 ya Misalnya kita akan menuju ke lantai 4 Maka ada kemungkinan kan Kalau menuju ke lantai 4 itu Jalannya naik Atau jalannya turun Kan gitu Karena posisi gerbong harus kita tentukan dulu Kalau misalnya posisi gerbongnya di atas Di lantai 5 Maka saat kita tekan tombol 4 Maka dia akan turun ke lantai 4 Tapi kalau gerbongnya itu posisinya pas di lantai 1, 2, 3 Kalau kita tekan tombol 4 Maka dia akan naik ke lantai 4 Ya Maka di sini Tombol 3 kita tekan Ya Berarti kan di sini Kemungkinannya Di sini kalau lantai 4 Ya Kemudian kita tekan ke lantai 1 Jadi Kasus di sini Saya juga belum menemukan permasalahannya apa Jadi setiap kali kita Jalankan ke lantai Dia tidak berhenti tepat untuk menyentuh limit suite Ya Mungkin kalau teman-teman punya Solusinya Nanti bisa di-share Tetapi Secara umum Ini adalah rangkaian yang kita gunakan untuk Membuat pengendalian elevator Dengan menggunakan kontaktor Kita simulasikan dengan software EKTS Oke Semoga bermanfaat Terima kasih